Pemerintah Korea Utara dikabarkan tengah mencari pengganti Kim Jong-un. Hal ini didasari masalah kesehatan yang diderita pemimpin Korea Utara tersebut. Bahkan muncul kabar jika Kim Jong-un tengah mengutus seseorang untuk mencari penggantinya. Dari informasi yang diperoleh, Kim Jong-un mengalami penurunan berat badan secara drastis. Dikutip dari Kompas.com, ia kehilangan lebih dari 18 kg pada Juli 2021. Hal itu memicu banyak spekulasi tentang penyakit serius yang diidapnya. Warga Korea Utara yang dilanda kelaparan karena berbagai bencana semakin khawatir. Hingga muncul desas-desus yang semakin kencang bahwa telah ada seseorang yang ditugaskan untuk mencari penggantinya. Orang itu adalah Jo Yong-won, pejabat senior Partai Buruh yang baru-baru ini mendapatkan peran wakil pemimpin baru. Michelle Maiden, pengawas kepemimpinan Korea Utara, menganggap sosok misterius Jo sebagai kingmaker yang akan menyiapkan Kim selanjutnya. Menurutnya pemerintahan Kim membuat keputusan seperti ini dengan memperhatikan transisi potensial dengan pandangan bahwa pemimpinnya mungkin tidak mampu lagi diperbaiki atau mungkin meninggal dunia. Medan kemudian mencontohkan langkah serupa yang dilakukan ayah Kim, Kim Jong-il, menjelang akhir hayatnya. Pada tahun 2007, ayah Kim Jong-un mengalami tia atau serangan ischemic transient yang disebut stroke mini. Lantaran masalah kesehatannya genting, Kim Jong-il lalu mengutus 5 hingga 6 orang kepercayaannya menjadi wali. Wali ini adalah orang-orang yang mengambil portfolio kebijakan yang sangat besar dan sensitif. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!